assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tips tips bagaimana kabar kalian semuanya semoga selantiasa sihat-sihat ya guys ya oke jadi ban mobil merupakan satu komponen yang sangat penting sekali namun kita sangat abe dalam hal perawatan ban mobil ini nah banyak sekali ngomoh di mobil itu yang sangat tidak betul dengan kondisi ban mobilnya dan hal ini merupakan suatu kesalahan yang cukup fatal ya guys ya karena ban mobil ini adalah merupakan komponen yang langsung bersentuhan dengan asfal jadi kita sudah merangkum 5 hal sepele yang bisa menyebabkan ban mobil cepat rusak yang pertama tekanan angin kurang ya tekanan angin ban mobil yang terlalu rendah atau agak gembes ini akan bisa merusak dinding-dinding ban mobil karena dinding ban akan menjadi lebih berat dan mengakibatkan defleksi atau semacam ban itu meletet hahaha selain itu tekanan ban mobil yang rendah ini justru bisa membuat resiko ban meletus cukup tinggi jadi pada prinsipnya penang yang ada di dalam dinding ban lama kelamaan bisa putus dan akibatnya ban menjadi benjol atau melembung dan akan memuatkan kekuatannya akan turun dengan drastis jadi semakin rendah tekanan ban maka akan semakin cepat pula menjadi rusak lebih baik sebelum kita isi ban isi angin ban kita periksa dulu data pada mobil kita biasanya terletak pada dekat pintu driver disitu ada standar tekanan ban yang bisa dipakai acuan terima kasih telah menonton! pada grip roda kita pada grip roda kita sehingga kita bisa analogikan ketika mobil tersebut jalan dan akan seperti dipahu-pahu berulang kali oleh batu grip roda yang terselip di telapak ban bisa kita bayangkan jika lingkar ban itu satu meter dan mobil bergerak jauh satu kilometer berarti ban mobil seperti di buku-buku sebanyak seribu kali bayangkan saja jika itu dilakukan secara terus menerus berkilo-kilo dengan kecepatan yang sangat tinggi apa kira-kira yang akan terjadi akan menjadi sangat-sangat rawan akhirnya ban bisa robek dan bahkan bisa meledak di tengah jalan sangat berbahagia sekali ya guys ya yang ketiga melindas lubang ya dalam berkendara terutama pada malam hari kita kadang-kadang tidak melihat ada lubang di depan kita dan secara tidak sengaja mobil kita akan melindas lubang di jalanan tersebut karena kita tahu sendiri ya karakteristik jalan di Indonesia ini sangat-sangat bertekstur ya guys ya terutama lubangnya banyak sekali hati-hati dengan lubang yang ada di jalan karena lubang menjadi salah satu penyebab ban gampang rusak bahkan gak hanya ban velg pun kadang-kadang bisa sampai pecah terkena lubang jalanan selamatnya lubang ada di mana-mana apalagi selepas musim muda kalau jika berbunturan cukup kuat bisa membuat ban menjadi sobek jadi hati-hati ya guys yang keempat beban berlebih atau overload tiap ban memiliki toleransi bobol misalkan indeks beban 70 maka ban tersebut memiliki bahas kemampuan segera 335 kg jika dikali keempat roda akan menjadi 1340 kg semisal berat kendaraan kosong adalah 1000 kg berarti beban sisa yang bisa diakomodasi adalah 250-an kg jika mobil dinaiki 5 pembang dengan berat masing-masing 75 kg artinya beban yang dibawa adalah 375 kg ini artinya beban yang ditanggung oleh roda kelebihan sekitar 120 kg jika berlangsung terus menerus dan dinding ban akan mudah ketat dan bahkan lapisan ban luar akan terkelipas jadi perhatikanlah indeks ban yang kita pakai roda tidak selaras kita pasti sering mendengar istilah wheel alignment atau keselarasan roda atau sepuring and balancing di bengkel-bengkel ya itu adalah suatu pekerjaan untuk menyelaraskan roda karena jika wheel alignment atau keselarasan roda ini tidak tepat bisa membuat ban mobil kita cepat rusak karena arah roda tidak searah secara horizontal baik ke dalam ataupun ke luar nah hal ini bisa berakibat tapak ban bagian dalam atau keluar akan cepat bergerus dan cepat habis jika dibiarkan lama telapak ban akan putak atau bergerus di bagian dalam atau gundul di tapak ban bagian luar kita akan sering menjumpai ban mobil yang kadang-kadang bagian dalam atau luarnya habis sehingga tapak ban menjadi miring ini berarti agibat mobil atau rudanya tidak selaras seharusnya kita harus sering-sering merawat mobil kita dengan cara spuring atau balancing ya oke guys jadi sementara itu dulu yang bisa kita bagikan semoga info ringan ini bisa menjadi acuan atau referensi kita dalam bergendara dan merawat mobil kita jadi terimakasih sudah klik video ini terimakasih sudah menonton jangan lupa jika berkenan klik tombol like dan juga subscribe nya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax